Bersaudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Edisi hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 Mengawali hari yang baru ini, kita endak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Alah Bapak kami yang Maha Kuasa, semoga kami dapat merasa bahagia Keperkenankah mendengarkan Sabda tentang Dikau Ciptakanlah kembali kami menjadi makhluk baru Melalui Yesus Putra manusia Yang akan melimpahkan kedamaian yang belum pernah terdengar beritanya oleh manusia di dunia ini Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa, Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang indah kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Lukas Fasal 21 Ayat 34 Sampai 36 Tuhan sertamu Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Santo Lukas Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya Jagalah dirimu Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pura dan kemabukan Serta kepentingan-kepentingan duniawi Dan jangan sampai hari Tuhan Tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu Seperti suatu jerat Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi Berjaga-jagalah Senantiasa sambil berdoa Agar kalian mendapat kekuatan Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu Dan agar kalian tahan berdiri di hadapan anak manusia Demikianlah Injil Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Seringkali Kita melihat Orang-orang Yang sedang ronda malam Mereka Tidak hanya membuat kentongan Tetapi Beberapa Tetapi juga beberapa orang Membuat tongkat pemukul Atau bambu Yang bisa dipakai Untuk memukul sesuatu Timbul pertanyaan Mengapa mereka berbuat demikian Rupanya tongkat pemukul itu Rupanya tongkat pemukul itu Adalah alat Untuk berjaga-jaga Kalau-kalau ada situasi yang mendesak Sehingga Mereka harus membelah diri Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Akan tetapi Bersikap Sikap jaga-jaga Saja tidak cukup Bacaan Injil hari ini Mengatakan Berjaga-jagalah Senantiasa Sambil berdoa Supaya kamu Beroleh kekuatan Maka jelas sekali Difirmankan Bahwa kekuatan itu Bersumber Dari sebuah relasi yang dibangun Secara rutin Melalui doa Yang tidak putus-putusnya Maka berjaga-jaga Mengharuskan kita Untuk menyiapkan diri Guna menyambut datangnya Hari Tuhan Yang tiba-tiba jatuh Ke atas diri kita Bagaikan Suatu dirat Apa yang harus kita perbuat Yes menegaskan Supaya kita berjaga Dengan menjaga diri dengan baik Sehingga Hati kita Tidak tergoda Dan dipenuhi dengan Pesta pura Dan kemabukan Setelah berbagai urusan duniawi Yang dapat Mengganggu fokus Dan perhatian kita Kepada alam Menjaga diri dengan baik Adalah Sebuah keharusan Yang perlu kita buat Terhadap diri kita Masing-masing Bukan saja secara fisik semata Namun juga Secara spiritual Lewat hati yang bersih Dan jiwa yang murni Yang terhindar Dan segera dosa Dan kelimaan manusiawi Menjaga diri seperti ini Bukanlah perkara mudah Semakin kita berjuang Untuk menjaga diri yang baik Bukan tidak mungkin Kita akan semakin ditarik Ke jura yang dalam Oleh kodaan setan Dan tawaran dunia Karena itu Sikap yang baik adalah Kita berjaga-jaga Bukannya mengandalkan Kemampuan diri kita Tetapi kita harus Mengandalkan Tuhan Nah mengandalkan Tuhan Berarti Kita harus menjalin relasi Secara khusus dengan Dia Dan relasi yang khusus dengan Tuhan itu Hanya bisa dibangun Salah satunya adalah Lewat doa yang intim Karena doa merupakan Komunikasi pribadi Antara manusia dan alam Manusia membiarkan dirinya Di hadapan Tuhan Dan membuka seluruh hatinya Dan siap untuk mendengarkan Apa yang hendak disampaikan Oleh Tuhan kepada dia Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Sikap berjaga-jaga Waspada Sambil berdoa Dan menghindarkan diri Dari pelbagai pesta Pura dunia yang memapukan Untuk saman kita sekarang Tepatlah Atau tetaplah Relevan Untuk kita renungkan Dan kita hayati Sabda tukang yang kita renungkan Hari ini Adalah tetap aktual Untuk kita perhatikan Dan kita laksanakan Dalam seluruh kehidupan kita Sebagai murid-murid Yesus Kita harus menjaga diri kita Dan pelbagai kecemaran dunia Agar hati kita selalu terbuka Kepada kendakala Dan kalau kita Selalu terbuka kepada kendakala Maka kita Akan melakukan Atau melaksanakan Apa yang dikendaki oleh Allah Dan karena kita selalu melakukan Apa yang dikendaki oleh Allah Maka damai sejati Akan selalu menjiwai Seluruh kehidupan kita Bukan hanya dari kita pribadi Tetapi Seluruh Muka bumi ini Maka Segala kekacauan yang sekarang Terjadi di muka bumi ini Termasuk yang terjadi Di depan mata kita Hanya bisa disingkirkan Atau dimusnahkan Dengan kita berpasrah Kepada Tuhan Dengan melaksanakan segala sesuatu Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Kalau kita semua hidup Takut takut akan Tuhan Maka yakin dan percayalah Damai akan selalu melukkuti Kehidupan umat manusia Di muka bumi ini Kekacauan-kekacauan yang kini Kita alami Termasuk yang terjadi Di depan mata kita Terjadi Karena kita masing-masing manusia Jatuh dalam sikap egoisme kita Masing-masing Kita selalu menganggap diri kita Sebagai yang paling benar Dan karena itu Kita memaksakan kehendak Akibatnya adalah Bahkan terjadi konflik Dalam kehidupan kita Karena masing-masing Menganggap dirinya yang paling benar Dan karena itu Tidak mau Mengalah dan tidak mau Merindahkan diri Karena tidak ada yang Mengalah dan merindahkan diri Maka akhirnya Terjadilah konflik Yang mengibatkan Ketidakdamaian Dalam kehidupan kita Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Maka marilah Sebagai murid-murid Yesus Yang hidup sama sekarang Kita terus berjuang Saling bergandengan tangan Saling mendoakan Saling bahu-membahu Selalu waspah dan berjaga-jaga Membuka hati kepada Tuhan Biarlah kehendak Tuhan Yang selalu terjadi Dalam seluruh kehidupan kita Agar damai sejati Selalu menjiwai Seluruh kehidupan kita Dan muka bumi ini Semoga demikian Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!